Hai hai sayang Giyo, hari ini bareng aku Dr. Gigi Adela, spesialis persedansia dan kita bakal ngoprolin tentang gigi palsu yang sering digunakan. Jenis gigi tiruan yang sering digunakan adalah gigi tiruan lepasan yang dapat menggantikan salah satu atau beberapa gigi yang hilang. Dan sesuai namanya, gigi tiruan lepasan ini mudah dan praktis karena dapat dilepas pasang sendiri. Selain itu, biayanya juga lebih terjangkau dan proses pembuatannya pun relatif lebih cepat. Lalu, gimana sih prosesnya? Pertama, dokter gigi akan mencetak kondisi gigi pasien terlebih dahulu. Dari hasil cetakan tersebut, akan diproses untuk dibuatkan gigi tiruannya di lab. Dan biasanya, bahan gigi tiruan lepasan yang sering digunakan adalah seperti resin akrilik, falplas, atau lusiton. Dan akan disesuaikan dengan kondisi gigi sayang Gyo. Mengingat gigi tiruan ini bisa dilepas pasang sendiri, sayang Gyo tetap harus rajin untuk membersihkannya agar tidak menjadi sumber infeksi. Selain itu, setiap malam sebaiknya dilepas agar gusi yang tertekan gigi tiruan dapat beristirahat dan tentunya tetap terjaga kebersihannya. Sayang Gyo bisa kembali mengunyah makanan dengan baik, senyum kembali sempurna dengan gigi tiruan lepasan yang mudah dan praktis digunakan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai gigi tiruan lepasan, tim Gyo Dental Care akan dengan senang hati membantu. Dan selalu ada solusi untuk mengembalikan gigi sehatmu. Aku tunggu di Gyo ya! Sayang Gyo, ingat gigi, ingat Gyo! Terima kasih telah menonton!